Intro Shalom Jemaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari selasa dengan judul Dua Saksi Dibunuh Mari kita baca Y11 ayat 7 Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka Maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka Dan mengalahkan serta membunuh mereka General Perancis Berthier atas perintah Napoleon Berbaris tanpa perlawanan ke Roma pada 10 Februari 1798 Tanggal ini menandai akhir dari otoritas Roma Yang diprediksi secara nubuatan Yaitu 1260 hari atau tahun yang digambarkan dalam Daniel dan Buku Wahyu Sementara itu selama ini kebenaran Injil tetap hidup melalui kesaksian firman Namun binatang yang naik dari jurang maut atau iblis berperang melawan Kitab Suci Dia memulai serangan baru terhadap otoritas Kitab Suci melalui revolusi Perancis yang dimulai tahun 1789 Dalam revolusi Perancis pemerintah secara resmi menetapkan pengujaan nalaman sebagai agama ateis yang disponsori negara Yang dimaksudkan untuk menggantikan agama Kristen Kitab Suci dibakar di jalanan Allah dinyatakan tidak ada Dan kematian dinyatakan sebagai tidur tanpa akhir Iblis bekerja melalui orang-orang yang tidak beriman Untuk membunuh dua saksi Allah Wahyu 11 ayat 9 mengatakan bahwa mayat kedua saksi Allah akan terbaring tak terkubur selama tiga setengah hari Yaitu hari nubuatan yang memokili tiga setengah tahun secara harafia Ateisme mencapai puncaknya pada masa revolusi Perancis Setidaknya selama sekitar tiga setengah tahun Periode ini berlangsung dari tanggal 26 November 1793 Ketika sebuah dekret yang dikeluarkan di Paris menghapuskan agama Hingga 17 Juni 1797 Ketika pemerintah Perancis menghapus hukum-hukum agamanya yang membatasi Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are Salafide Tuhan memberkati